dan kedongkolannya terkait sikap Trump yang mengagui secara sepihat Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ya dan kini kita akan simak beragam pendapat masyarakat Indonesia hasil reportase Dara Daniar dan Juru Kamera Ahmad Haris dalam Kopi Pagi, Komentar Pilihan Liputan Ampagi, Yerusalem dan Kontroversi Trump. Menaga Tidak Saksa Selanjutnya inilah bentuk protes dari rakyat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, namun dunia juga tersontak ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan secara sepihat bahwa Yerusalem merupakan ibu kota dari Israel. Banyak pemimpin negara di dunia yang marah dan juga mengecam termasuk Presiden Jokowi Dodo Langkah kemimpinan Trump ini dinilai merusak upaya perdamaian dari Palestina dan juga Israel Indonesia meminta Amerika Serikat mengevaluasi pengakuan tersebut demi menjaga stabilitas perdamaian dunia Nah bagaimanakah seharusnya umat muslim di Indonesia bersikap atas kebijakan Donald Trump tersebut? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Apagi Bersama saya Dara Daniar dan curu kamera Ahmad Haris Protes ratusan pemuda nandatul ulama di depan kedutaan besar Amerika Serikat ini adalah Buntuk pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Yang mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel Pengakuan Trump tersebut dianggap membahayakan proses perdamaian antara Israel-Palestina Tak cuma umat muslim, ratusan jemaat gereja di Bekasi, Jawa Barat juga menyuarakan kekecewaan atas langkah Trump Mereka menyalahkan Lilin sebagai bentuk dukungan untuk Palestina Dalam pidato di Gedung Putih Rabu 6 November lalu Trump juga mengumumkan akan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem That it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel While previous Presidents have made this a major campaign promise They failed to deliver Today I am delivering I've judged this course of action to be in the best interest of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. Kata damai antara Israel dan Palestina yang didengungan Trump tak banyak membantu. Bethlehem, Ramallah, dan Yerusalem seketika membara sebagai imbas pernyataan Trump. Kemaraan warga Palestina ini disambut gas air mata oleh tentara Israel. Berkecuali Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dunia memang geram atas sikap Trump. Turki, Perancis, sampai Australia mengecam, termasuk mula Indonesia. Bahkan, meski telah mengecam secara formal, Presiden Joko Widodo sampai perlu menyuarakan kejengkelannya di sela acara ulang tahun Ikatan Jendekiawan Muslim Indonesia. Dan sampai sekarang ini masih dongkol dan jengkel. Kita ini kan sedang berbicara dalam korun-korun internasional mengantisipasi sikap Korea Utara. Oh, ternyata dikejutkan oleh sikap yang satunya lagi. Pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini sungguh sangat mengejutkan. Menjengkelkan, mendongkol. Karena waktu ketemu terakhir kita di ASEAN, ngomongnya enak banget. Senyum-senyum, bahkan saat makan malam kebetulan jejer dengan istri saya di sini, berjentram di sini, saya di sini. Ngajak ngomong istri saya terus. Kedonggolan Jokowi memang tak bisa disemunyikan. Terlebih lagi, telah lama Indonesia menarik batas tegas untuk tetap berdiri di belakang rakyat Palestina demi kemerdekaan yang dicita-citakan. Kalau menurut saya itu bukan hal yang baik, karena dia sebagai pemimpin yang harusnya mendamaikan dunia, malah menimbulkan konflik untuk dunia sendiri. Inilah gigit yang dilakukan oleh Trump yang bisa nanti melemahkan umat muslim. Tapi sebagai umat muslim kami harap supaya jangan terprovokasi dengan hal tersebut. Trump ini dari awal selalu menimbulkan kontroversi-kontroversi yang dia kayak kurang suka dengan Islam gitu kan. Nah sebaiknya apa kebijakan-kebijakan seperti itu lebih dikomunikasikan dengan umat Islam. Misalnya di forum-forum di OKI dan lain-lain. Nah saya berharap kepada Presiden Trump untuk mengevaluasi kembali. Karena keputusan atau kebijakannya ini tidak tepat. Di mana, sebagaimana yang kita ketahui, jangankan Indonesia saya selaku muslim yang ada Indonesia. Seluruh dunia sekarang muslim dunia ini mengutuk kebijakannya. Yerusalem, kota berusia lebih dari 3.000 tahun ini, menyimpan cerita panjang yang bersimbah darah dan air mata. Tragedi Perang Salib dan kejayaan Salahuddin Al-Ayubi menjadi peristiwa besar dalam cicak masa lampau kota yang dihuni oleh kaum muslim, Nasrani, dan Yahudi ini. Hingga kini konflik tak berkesudahan masih saja terus terjadi. Israel kelap berlakukan perampasan tanah dan pengusiran warga Palestina. Rakyat Palestina pun terus melakukan perlawanan karena tidak terima diperlakukan secara sewenang-wenang. Amarah yang masih menyujung tinggi hak asasi manusia kerap dilakukan baik dari kaum muslim maupun kaum Nasrani. Gini, amarah makin kian bertumpuk dengan keputusan Trump. Keputusan ini dianggap sebagai bukti lobi yang kuat dari Yahudi di pemerintahan Amerika Serikat. Kuatnya lebih Yahudi di tubuh pemerintahan Amerika Serikat boleh dibilang memang bukan isapan jempol. Tekanan itu kian menguat karena janji kampanye Trump terhadap Yahudi Amerika pro-Israel terkait isu pemindahan Tel Aviv ke Yerusalem. Kini tak ada kata lain selain berharap situasi di timur tengah maupun belahan dunia manapun tak memburuk pasca pidato Trump. Dan Indonesia sudah sepatutnya tetap berada dalam posisi yang bisa menjaga perdamaian dunia. Kalau kemarin itu, pemimpin Indonesia juga sudah mengumumkan bahwa tidak bersetuju sama sekali sama keputusan Donald Trump. Jadi itu sudah satu langkah yang bagus. Saya berharap pemerintah Indonesia lebih bijak terhadap kebijakan ini supaya jangan terjadi konflik lagi. Ya seharusnya PBB itu lebih memperhatikan dua kasus negara tersebut dan menangkannya dengan baik begitu. Langkah Indonesia yang mengecam mengajak negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam menuntut perserikatan bangsa-bangsa untuk menggelar sidang dan memanggil Duta Besar Amerika Serikat tentu patut diapresiasi. Ketegasan Presiden Joko Widodo untuk tetap berdiri dalam barisan pejuang kemerdekaan Palestina. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia memang negara yang mengecam keras kekerasan yang terjadi di Israel yang dibayang-bayangi Amerika Serikat. Selanjutnya pemerintah harus terus mengawal detik demi detik perkembangan yang terjadi di Tumur Tengah agar kutukan yang kini tengah disuarakan bisa terus menggema demi tercapainya keadilan di tanah Palestina. Demikian Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Saya Dara Danyar dan jurukamera Ahmad Haris undur diri sampai jumpa di topik menarik lainnya di pekan depan. Salam Sjid TV